Pemirsa setelah sempat ditutup selama tujuh bulan, pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh. Indonesia dan Pakistan menjadi negara pertama yang mendapat kesempatan pertama menjalankan ibadah umroh. 360 jamaah umroh Indonesia, minggu pagi, diterbangkan ke Arab Saudi. Wajah bahagia dan haru sangat dirasa para jamaah karena kembali bisa melaksanakan ibadah umroh setelah ditutup sejak 27 Februari lalu. Minggu pagi, sebanyak 360 jamaah siap diberangkatkan ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Indonesia dan Pakistan menjadi negara pertama yang dapat kembali menjalankan ibadah umroh. Sejumlah protokol kesehatan telah dijalankan oleh seluruh jamaah seperti melakukan swab test, proses karantina, serta menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Untuk yang perdana ini memang sudah banyak menerapkan protokol kesehatan, regulasi protokol kesehatan, baik dari regulasi Indonesia ataupun yang dikeluarkan kerajaan Arab Saudi. Dan juga tidak boleh ada penyakit penyerta, asuransi juga harus menyertai COVID dan lain-lainnya. Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota sebanyak 20 ribu dan 10 ribu untuk luar Saudi, termasuk Indonesia. Dan insya Allah Indonesia mendapatkan kuota sekitar 700 sampai 1 ribu per hari. Setibanya di Arab Saudi, para jamaah wajib menjalani isolasi selama 3 hari sebelum menjalankan ibadah umroh. Tidak semua usia dapat diberangkatkan, hanya usia dari usia 18 tahun hingga 50 tahun yang dapat berangkat umroh. Dan ini ada regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga pastinya harus ditaati dan dijalani oleh seluruh jamaah yang akan berangkat umroh. Dari Tangerang, Mahathir Mohamad, Novan Dwi Kusumo, ANYUS melaporkan.